Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia dan di video kali ini kita akan belajar untuk melakukan konfigurasi aplikasi pada Framework Codignator kita Nah apa itu konfigurasi dan bagaimana melakukan konfigurasi pada Codignator Sebelum kita lanjut pembahasan kita, pastikan teman-teman telah mengaktifkan XMPP teman-teman sebagai localhost kita Jadi silakan klik start di Apache Untuk saat ini kita hanya mengaktifkan yang Apache dulu karena kita masih belum menggunakan database MySQL Nah pada pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan halaman default atau default controller dari Codignator Yaitu halaman Welcome to Codignator Jadi pastikan di halaman browser teman-teman telah muncul tampilan seperti ini Welcome to Codignator Nah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada Codignator kita Jadi silakan teman-teman buka folder Codignator kita yang sudah disimpan di dalam htdocs Ya kita buka di dalam text editor kita Di sini saya menggunakan sublime text Nah konfigurasi ini kita perlukan supaya nanti untuk mempermudah kita di dalam bekerja dengan Codignator Contohnya ketika kita melakukan koneksi dengan database Jadi kita hanya melakukan satu kali konfigurasi untuk melakukan koneksi database ke dalam aplikasi kita Sehingga dengan konfigurasi ini kita tidak perlu berulang-ulang mengkoneksikan database kita di dalam aplikasi kita Nah oke kita langsung saja untuk melakukan konfigurasi Jadi silakan teman-teman buka di folder application Kemudian di dalamnya ada folder config Jadi ada beberapa bagian yang akan kita konfigurasi Yang pertama kita akan melakukan konfigurasi di bagian autoload Kemudian di bagian config Lalu di bagian database Dan di bagian router Oke kita akan lihat satu-satu silakan buka di bagian autoload Nah autoload ini merupakan sekumpulan fungsi atau kelas Yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita di dalam membuat aplikasi Nah coba kita akan scroll ke bawah Nah di sini ada libraries Jadi ada beberapa libraries yang ada di dalam codignator contohnya database Ya ketika kita menggunakan database maka kita perlu memasukkan librariesnya di sini database Kemudian kita juga bisa membuat session Lalu kita juga bisa membuat form validation Dan ada banyak lagi libraries yang disediakan oleh codignator Kemudian kita coba scroll lagi ke bawah Nah di sini ada helper Jadi ada beberapa helper pada codignator Contohnya URL Ini contoh saja Kemudian form Ya ketika kita membuat form Ya jadi URL ini ketika kita membuat link Jadi contohnya kita membuat link untuk login Ya maka kita akan menggunakan helper URL Nah teman-teman jangan bingung dulu dengan penjelasan saya Karena nanti kedepannya kita akan membahas atau belajar hal ini satu per satu Lalu kita coba scroll lagi ke bawah Nah di sini ada model ketika kita menggunakan database Maka kita memasukkan nama modelnya di sini Konfigurasi selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi di bagian config Jadi silahkan klik di bagian config Nah di sini kita akan memasukkan base URL Base URL ini kita ambil dari URL yang ini Localhost slash codignator ini copy saja Kemudian kita paste di dalam sini Oke jangan lupa save ya Kemudian selanjutnya kita akan ke database ya Nah kita coba scroll ke bawah Ketika kita sudah menggunakan database Maka kita melakukan konfigurasi di sini Ya di sini ada beberapa bagian yang akan kita ubah Contohnya hostnamenya ini tetap localhost Username-nya biasanya kalau XMPP itu root ya Lalu passwordnya ini biasanya dikosongkan Kemudian di sini database Kita masukkan nama databasenya di sini Ya jadi itu cara untuk melakukan konfigurasi pada database Nah selanjutnya yang terakhir dan yang tidak kalah penting adalah di bagian routernya Nah di bagian router ini kita bisa menentukan default controllernya Nah kalau teman-teman tadi kita mengakses localhost slash codignator Maka inilah default controllernya Nah default controller ini kita bisa ubah Nah kita lihat di sini default controllernya adalah welcome Nah maka saya bisa memastikan bahwa di dalam controller codignator kita Ada file yang namanya welcome Kita coba lihat Di bagian controller Nah ini ada ya welcome Nah ini kita bisa ubah default controllernya Jadi ketika kita mengetik di sini localhost slash codignator Maka ketika kita ubah default controllernya Maka tampilan di sini juga akan berubah Nah kita akan coba ubah ini kita copy saja ini semua Copy Kemudian di bagian controllernya ini kita tutup dulu Bagian controllernya klik kanan New file Lalu kita paste di sini Nah teman-teman ke depannya nanti saya akan menjelaskan codingan ini Saya tidak menjelaskan sekarang karena kita masih berada pada bagian konfigurasi Nah jadi kita simpan dulu ya Kita simpan di dalam folder controller Satu folder dengan welcome Jadi kita buat di sini contoh Ya jangan lupa huruf awalnya itu adalah huruf besar Mengapa harus huruf besar Nanti saya akan jelaskan pada video selanjutnya ketika kita membahas tentang controller Save Nah ini juga harus kita ubah jadi contoh Lalu ini contohnya kita ubah jadi Contohnya di sini echo Lalu kita buat take H1 Di sini kita buat tulisan contohnya Ini adalah Contoh Default Controller Oke Coba kita save Kemudian kita akan ubah Default controllernya Di bagian router Jadi kita buka lagi routernya Silahkan ke config Lalu ke bagian Routers Lalu kita scroll ke bawah Nah welcome ini kita ganti dengan contoh Ya tadi nama filenya adalah contoh Ya ini nama filenya contoh Jadi di sini kita ubah jadi contoh Save Kita coba apakah default controllernya sudah berubah Kita refresh Nah ini sudah berubah ya Nah ini sudah berubah ya Akan muncul tulisan yang ada di Controller Contoh tadi adalah Ini adalah contoh default controller Ya Nah ketika kita ubah lagi jadi welcome Di bagian routersnya Contohnya kita ubah jadi welcome Save Kita refresh Maka akan kembali ke controller welcome Ya kalau kita ubah lagi ke contoh Default controllernya Maka akan kembali seperti ini Oke kita ubah aja ke welcome ya Default controllernya Save Nah ini sudah kembali ke controller welcome Nah itu teman-teman penjelasan singkat Bagaimana melakukan konfigurasi pada kode igniter Sebelum nanti kita akan membahas Tiga hal dasar yang harus kita ketahui Yaitu model, view, dan controller Atau yang sering disingkat dengan MVC Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton